Ini rumah terlihat seperti lantai satu, tapi ternyata di sini ada tangga nih teman-teman. Halo teman-teman antik rumah, apa kabar kalian semua? Jadi gue sekarang ini udah ada di kluster Athena, tepatnya ada di Golden Park 3 Cisauk. Nah, jadi kalian bisa lihat di belakang sini adalah gerbang utamanya, jadi ini adalah menggunakan one gate system. Dan pengamanannya kalian lihat udah dijaga sama security. Kalian juga penasaran kan gimana sih rumah yang ada di dalam, modelnya seperti apa, dan ukurannya berapa. Wow, gue juga menarik sih, pengen banget ngelihat ke dalam. Yuk langsung aja kita masuk. Nah, ini dia teman-teman antik rumah. Kita udah ada di perumahannya nih, Golden Park 3. Jadi kalian bisa lihat juga nih di sini, itu ada beberapa perumahan yang lainnya. Tuh, lihat ya. Ini ada sekitar 5 contoh rumah. Dan kita akan nge-review yang ini nih, menurut gue ini paling unik. Kalian bisa lihat. Yuk kita langsung aja ke depan sini. Nah, ini dia teman-teman antik rumah. Jadi ini adalah tipe dari Oriza. Ukurannya yaitu 6x10 meter. Dari sini sampai ke ujung sana, lebar itu adalah 6 meter. Dan ke belakang ya, panjangnya adalah 10 meter. Wow, cukup lumayan luas untuk kaum-kaum milenial. Dan kalau dilihat dari sini, itu ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 lagi itu terlihat seperti karpot. Iya, jelas ini dia karpotnya. Oke, gue juga mau mau tau ke kalian nih, desain rumahnya. Wow, gue suka sekali lagi. Walaupun di sini cuma nilis putihnya tuh membentuk kotak seperti itu, tapi itu terlihat seperti modern. Dan di sini ada coklat, ini bukan keramik ya, dan ini juga bukan kayu. Jadi ini di, yes, kayaknya di tembok biasa cuma dikasih list gitu. Dan kalian bisa lihat juga di sini jendelanya nih teman-teman. Nah, jendelanya ini hampir full jendela di bagian sini. Lihat, ini ada jendela yang ukuran besar, dan sini ada jendela yang kotak, dan ini yang bisa dibuka. Wow. Nah, kalau untuk listriknya nih, kita lihat dulu listriknya ada di sini. Kalau untuk rumah ini, listriknya yaitu 1.300. Menurut gue udah cukup banget untuk kaum milenial. Dan kalian juga bisa lihat kalau di sini tuh ada kaca. Kacanya dia memanjang ke sana ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kaca. Nah, alright. Kita mau kasih tau ke kalian nih ukuran dari karpotnya nih. Ukuran dari karpotnya itu dari sini sampai ke sini tuh adalah 4 meter, dan lebarnya adalah dari sini sampai ke situ adalah 3 meter. Nah, untuk ramannya sendiri sama, 3x4 juga. Jadi, untuk karpot bisa memuat satu mobil, dan juga beberapa motor di sini. Wah. Alright. Kita langsung aja masuk ke dalam. Wow. Kita udah masuk ke dalam rumahnya nih, teman-teman. Wah. Kalau dilihat, ini ruang tengah ya, sepertinya. Dan ruang tengah ya, siling ke atasnya itu. Wow. Ini mungkin sekitar 6 meter, jadi adem. Dan di bagian itu ada sesuatu. Nanti kita bakal jelasin apa sih itu. Alright. Tapi kita duduk dulu di sini. Wah, ini dia, teman-teman. Ini ruang tengahnya menurut gue cukup banget untuk santai-santai. Dan misalkan kalau mau naruh TV, mungkin bisa di sebelah sini ya. Dan kita kasih tau dulu ukurannya untuk ruang tengahnya ini, ruang tamunya ini. Ukurannya adalah dari sini sampai ke sana. Itu lebarnya 3 meter. Dan untuk panjangnya itu sekitar 2,9 meter. Hampir 3 meter. Jadi lumayan cukup lebar juga dan lumayan cukup luas. Ya, setelah itu kita masuk ke ruangan selanjutnya. Sebelum kita lihat kamarnya. Di sini ada 2 kamar. Dan kita lihat dulu nih. Di sini ada kamar mandinya, teman-teman. Nah, ini dia. Ukurannya itu adalah sekitar dari sini. Panjangnya itu adalah 1,6. Dan lebarnya mungkin sekitar 1,5 meter. Jadi untuk kamar mandi yang ada di sini, menurut gue lumayan luas juga. Dan kalian seperti biasa, akan mendapatkan closet duduk dan juga shower. Wih, jadi enak banget kan? Udah dapet. Seperti biasa, sanitarynya udah dapet. Dan kalau untuk pintunya, seperti biasa juga. Kalian pasti tahu ini adalah pintu toilet seperti biasa pada umumnya. Wah, dan kita lihat juga di sini ternyata ada kaca untuk kita ngaca-ngaca habis mandi. Dan juga di sini ada tempat cuci tangan. Di belakang ada sesuatu. Tapi sebelum kita masuk ke belakang, kita lihat dulu kamar utamanya. Oke, teman-teman nanti ke rumah. Kita udah masuk ke kamar utamanya. Wow, kamar utamanya lumayan lebar juga. Dan di sebelah sana yang gue bilang tadi ada jendelanya. Kalian bisa lihat. Dan ukurannya nih, panjangnya itu adalah... Nih, dari sana sampai ke sini itu adalah 285 meter. Dan kalau lebarnya itu adalah 3 meter. Wow, jadi lumayan enak juga. Ini kamar luas. Dan kalau lihat dari silingnya itu, sepertinya sekitar 3 meter. Oke, asik banget. Dan kalian juga bisa lihat kalau pintunya ini. Oh, pintunya bagus. Warnanya juga seperti ini warna hitam. Dan ini juga ada gagangnya menggunakan aluminium. Jadi termasuk kokoh juga. Wah. Wih, ini sepertinya kamar anak ya, teman-teman. Kalian juga bisa lihat kalau misalkan ini cukup untuk kamar berukuran untuk satu orang. Dan ukurannya adalah lebarnya ini itu sekitar 3 meter. Dan panjangnya itu sekitar 2, 5, 50 meter, teman-teman. Kalau untuk siling ke atasnya itu juga sekitar 3 meter. Sama seperti yang di ruangan kamar pertamanya. Dan kalian bisa lihat di sini ada beberapa ruangan yang bisa dimanfaatin sebagai lemari. Karena di sini masih ada jeda untuk naruh-naruh sesuatu. Dan pastinya bisa mengirit space tempatnya. Ya, teman-teman. Kalian bisa lihat juga di sini kalau ada jendela yang bisa dibuka untuk melihat ke dapur dan juga taman yang ada di belakang. Nah, untuk sirkulasi udaranya di kamar ini dan pencahaya juga cukup baik nih. Karena mendapatkan cahaya dari luar. Oke, teman-teman di rumah. Kita langsung aja ke bagian belakangnya. Kalian bisa lihat juga di sini ya. Wow, ini adalah taman yang lumayan cukup luas juga ukurannya. Kalau kalian lihat ini lebarnya full ya. 6 meter dari ujung sana juga masih lega. Dan kalau sekitar dari sini mungkin sekitar 1,5 meteran. Jadi ya cukup lega juga. Dan kalau di sini ditambah mungkin sekitar 2,5 meteran. Jadi, wow, lumayan lebar juga untuk tamannya. Dan ini bisa digunakan sebagai ruang untuk cuci-cuci nih. Dan kalian juga bisa lihat di sini ada sinknya nih teman-teman. Jadi kalau kalian mau cuci piring ataupun naruh kompor bisa banget di sini. Dan ya langsung keluar gitu kan udaranya. Jadi ya pas banget nih untuk ngejemur juga mendapatkan cahaya matahari yang ada di sini. Dan kalau kalian lihat juga di atas sana tuh desainnya seperti ada... Aduh, seperti ada kepentok di atas ya sama poon. Di situ ada jendela. Nah, kita bakal ngelihat ke atas itu. Ini satu lantai. Tapi kenapa ada dua lantainya? Yuk langsung lihat. Oke, kita sebenarnya udah cukup untuk mereview di lantai satunya ini. Ini rumah terlihat seperti lantai satu. Tapi ternyata di sini ada tangga nih teman-teman. Wow! Kalian juga penasaran kan di atas tuh ada ruangan apa? Dan sebelum kita ke atas, gue mau kasih tau dulu nih ke kalian. Di sini ada jendela yang cukup besar juga. Sirkulasi dan pencahayaannya bagus banget di ruang tengah ini. Dan di atas juga ada tuh teman-teman. Jendelanya buh banyak banget. Jadi cukup terang kalau untuk di ruangan tengah ini. Nggak perlu banyak-banyak listrik. Nggak banyak-banyak lampu nyala. Ya, kita langsung aja naik ke atas yuk. Iya. Wow! Ternyata di atas ini teman-teman ada ruang mezaninnya. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai kamar juga. Ataupun sebagai tempat bekerja. Ya, ini mentok banget tuh. Sekitar mungkin 2 meter aja tingginya dari lantai ini ke sini. Itu 2 meter. Dan kalian bisa lihat juga. Nih! Ada kaca juga yang bisa melihat pemandangan yang ada di belakang situ. Bahkan bisa menjadi pencahayaan yang sangat baik. Wow! Kalian juga bisa lihat di sini ada beberapa desain untuk ruang kerja. Yang gue bilang tadi ini bisa dilakuin sebagai tempat untuk kita bekerja gitu. Nah, kalau kalian bisa lihat. Di bawahnya itu enak banget sih. Kalian juga bisa ngeliat ada siapa tuh? Ada tamu siapa? Oke, jadi itu dia. Ini nih, rumah dari Golden Park 3. Tipe Oriza. Dengan ya kalau misalnya juga rumah 1 lantai. Tapi isinya ternyata 2 lantai. Wow! Menarik banget kan? Yuk langsung aja kita lihat fasilitas apa aja sih yang ada di sini. Kita coba main-main ke depan. Ya, itu dia teman-teman. Rumah tipe Oriza-nya. Dengan luas 60 meter persegi. Dan luas bangunannya itu sekitar 36 meter persegi. Wow! Oh iya, gue juga mau ngasih tau ke kalian. Kalau misalkan air di rumah ini itu menggunakan saringan dari Kali Cisadane. Jadi air dari Kali Cisadane-nya kita saring menjadi air bersih. Nah, untuk ngeliat perumahan yang lainnya, jenis-jenis rumah lainnya. Itu menggunakan smart door lock system dan juga smart home system. Jadi udah smart-smartan lah pokoknya. Udah pinter ini rumah. Wow! Dan untuk row jalannya sendiri, nih teman-teman ya. Kalian bisa lihat, row jalannya sendiri nih. Di sini, ini jalan utamanya itu sekitar 10 meter lebarnya. Dan kalau di dalam perumahannya itu adalah sekitar 7 meter. Jadi lumayan cukup luas untuk jalannya. Ya, teman-teman nanti ke rumah. Jadi di Golden Park 3 ini kalian bisa lihat ada kolam renangnya. Wow! Cukup bagus ya. Dan juga ada taman juga di sini. Dan kalian bisa lihat juga nih. Kita lihat ke sini. Di sini ada yang namanya tempat gym. Gym-gym sederhana. Dan juga ada jogging track-nya. Wow! Kalian juga penasaran kan? Gue juga melihat di situ. Sepertinya ada sesuatu di samping sana. Yuk kita langsung lihat di sana. Wah, teman-teman. Ternyata ini dekat banget sama Kalicisadane. Wow! Kalian bisa lihat juga di ujung sana ada Kalicisadane. Tapi jangan khawatir. Ini nggak kena banjir ya. Karena ada tanggul juga yang tinggi di situ. Untuk menutupi air kali yang masuk ke dalam perumahannya. Dan kalian juga bisa lihat di bawah sini ada jogging track. Wah, ini jogging track-nya itu di samping Kalicisadane loh teman-teman. Wow! Jadi menurut gue pemandangannya masih bagus. Lihat ada beberapa penghijauan juga di sana. Dan seru. Luas juga ada kolam renang ya. Mantep ya. Jadi seperti itu ya teman-teman nanti ke rumah. Rumah yang ada di Golden Park 3 Cisauk ini. Nah, gue mau kasih tau ke kalian fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Ini listriknya udah menggunakan underground. Jadi nggak ada kabel-kabel yang ada di depan rumah kalian. Dan juga airnya ini menggunakan pensaringan dari air Kalicisadane. Dan juga apalagi ya teman-teman. Oh iya, row jalannya itu 10 meter. Wow, luas banget. Dan kalau untuk di perumahannya itu adalah 7 meter. Dan gue mau kasih tau ke kalian. Ada fasilitas lainnya. Seperti kolam renang, jogging track. Dan juga seperti gym-gym kecil gitu. Gym-gym ini. Dan ada beberapa tamannya juga teman-teman. Nah, itu dia. Kalian penasaran kan sama harganya nih. Wow. Harganya itu adalah yang tipe Oriza-nya itu sekitar 700 jutaan. Wow. Dengan harga segitu kalian bisa mendapatkan rumah satu lantai. Tapi dua lantai. Dan beberapa fasilitas lainnya. Jadi ya seperti itu. Kalau lokasinya di Cisauk ya. Tepatnya di Kabupaten Tangerang. Ya deket banget sama stasiun Cisauk juga. Jadi fasilitas-fasilitas umumnya juga banyak banget nih di sini. Oke, seperti itu aja Hunting Rumah kali ini. Dan terima kasih banyak yang udah nonton Hunting Rumah. Tetap dukung channel ini. Karena channel ini ngebahas tentang perumahan-perumahan yang ada di sekitar kita. Khususnya untuk kaum milenial. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan juga like-nya ya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar. Kira-kira rumah apalagi yang bakal kita bahas. Jadi sampai jumpa di video Hunting Rumah selanjutnya. Bye-bye. 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 Terima kasih.